Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu Al-Quran dan Sains Al-Quran dan Sains jawab alasan tubuh istirahat saat malam hari dan aktif saat siang Bagaimana tubuh mengetahui waktu yang sedang dijalaninya siang atau malam? Tubuh manusia tunduk pada perubahan-perubahan fisiologis seiring dengan perubahan waktu Allah menjadikan siang hari sebagai waktu mencari nafkah dan menjadikan malam sebagai waktu beristirahat Allah ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bungi Dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniannya Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 23 Kemudian, muncul pertanyaan, bagaimana tubuh mengetahui bahwa waktu yang sedang dijalaninya adalah siang atau malam hari Nadiyah Tayarah dalam Mauswah Al-Ijaz Al-Qurani yang diterjemahkan menjadi buku pintar sains dalam Al-Quran Mengerti mukjizat ilmiah firman Allah Menjelaskan bahwa menurut para ilmuwan pada bagian tengah otak manusia terdapat organ bernama hipotalamus Organ ini bekerja seolah-olah jam biologis yang mengatur ritme kerja organ-organ tubuh lainnya Hipotalamus sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya Ketika cahaya matahari pada siang hari masuk ke mata kemudian jatuh di retina dan diubah menjadi sinyal saraf Maka saraf mata akan meneruskan sinyal ini menuju hipotalamus Kuatnya rangsangan cahaya ini berdampak negatif terhadap kinerja hipotalamus Dan memaksa kelenjar pineal menekan laju produksi melatonin hormon perangsang rasa kantuk Dengan demikian, seseorang akan tetap sadar dan terbangun Saat malam tiba, ketika intensitas cahaya berkurang Hipotalamus kembali aktif memberikan rangsangan kepada kelenjar pineal Agar menambah produksi melatonin Dampaknya, kuatnya rasa kantuk memaksa tubuh untuk mengurangi aktivitas Saat itu, seseorang akan segera beranjak ke tempat tidurnya untuk istirahat Seperti itulah jam biologis memonitor dan mendeteksi pergantian waktu dengan bantuan hipotalamus Artinya bagi sel-sel tubuh, siang hari adalah kematian dan malam hari adalah kehidupan Siang menggantikan malam secara perlahan, terus-menerus hingga akhir zaman Demikian pula sebaliknya Di sisi lain, kehidupan juga turut membangun sel-sel baru yang aktif setiap saat, siang dan malam Lihat Moswa Al-Ijaz Al-Qurani karya Nadiyah Tayarah Terbitan Dar Al-Yamama Abu Dhabi yang diterjemahkan menjadi buku pintar sains dalam Al-Quran Mengerti mukjizat ilmiah firman Allah oleh penerjemah M. Zainal Arifin Nurakib, Imam Firdaus, Nur Hizbuloh Penerbit zaman pada 2013 halaman 41-42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang Agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas Al-Quran Surat Al-Isra ayat 12 Artinya, Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu Supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 61 Artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat Dan kami jadikan malam sebagai pakaian Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan Al-Quran Surat An-Naba ayat 9 Sampai 11 Artinya, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang Supaya kamu beristirahat pada malam itu Dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunianya pada siang hari Dan agar kamu bersyukur kepadanya Al-Quran Surat Al-Kohas ayat 73 Artinya, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian Dan tidur untuk istirahat Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 47 Artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang Dan engkau masukkan siang ke dalam malam Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap batas Al-Quran Surat Ali Imran ayat 27 Nadiah Tayarah menjelaskan perubahan-perubahan fisiologis tubuh seirama Dengan pergantian siang dan malam akibat rotasi bumi yang kecepatannya 100 mil per jam Jika kecepatan ini ditakdirkan berkurang 100 mil saja per jam Maka seluruh tumbuhan dan tanaman akan terbakar Karena terik matahari sangat menyengat sepanjang 12 jam pada siang hari Seluruh makhluk hidup juga akan mati karena malam yang terlambat datang Hikmahnya adalah supaya kita mensyukuri nikmat pergantian siang dan malam ini Yang telah mendukung fisiologis tubuh kita dalam beraktifitas Coba bayangkan Seandainya Allah menciptakan siang tanpa malam Siapa yang bisa mengaktifkan hipotalamus dan mengembalikan produksi melatonin dalam kelenjar pineal ketika kita merasa lelah Atau sebaliknya Bila Allah menciptakan malam tanpa siang, tanpa sinar matahari Siapa yang akan menghentikan kerja hipotalamus dan menahan produksi melatonin dalam kelenjar pineal agar organ-organ tubuh kita dapat aktif Buku Pintar Sains dalam Al-Quran Mengerti Mukcizat Ilmiah Firman Allah Halaman 43 Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku Jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu Maka apakah kamu tidak mendengar Katakanlah, terangkanlah kepadaku Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya Maka apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran Surat Al-Qohas Ayat 71-72 Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang alasan tubuh kita beristirahat saat malam hari dan aktif saat siang Semoga informasi yang telah kita dapatkan dapat menambah pengetahuan kita dalam memahami keajaiban Al-Quran dan hubungannya dengan sains Jika ada pertanyaan atau komentar Jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar di bawah Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya